Mas Pandat, COVID adalah penyakit yang paling umum. Sama seperti flu biasa misalnya. Gejalanya, gejalanya. Gejalanya sama? Ada sesak nafas dan lain sebagainya? Itu gejala yang paling umum di dunia itu. Apa nanya, sesak nafas, sakit tenggorokan, mual. Yang menyebabkan kematian? Yang meninggal, Mas harus hati-hati loh. Yang selamat dari COVID ini 99% lebih loh. Yang meninggal itu kebanyakan karena mereka memang sudah dalam kondisi kritis. Mereka sudah punya penyakit bawaan dan mereka di usia lansia. Data kematian dari seluruh dunia sekitar 4-5%. Jadi 95% yang sembuh. Tapi di Indonesia jauh di bawah itu. Kenapa, Mas? Anda katakan tadi yang meninggal, yang sembuh itu 99%. Datanya 5% meninggal. Artinya 95% atau 94% bahkan yang sembuh. Jadi tidak 99%. Itu data dari WHO. WHO itu, Mas, di titik ini saya tidak percaya apapun tentang WHO. Karena WHO sudah terbukti. Tedros, jika Anda search tentang Tedros ya, bos ketuanya WHO. Dia punya rekam jejak yang gelap di Ethiopia. Dan dia sudah lama, ini bahasa kasarnya, dia itu sudah lama menjadi anak buahnya. Dan tanah kutip anak buah Bill Gates. Dia banyak perlibat di proyek-proyek filantropi Bill Gates yang sebelum-sebelumnya. Gitu loh. Jadi, saya di poin ini, jika acuan referensi Anda, tapi WHO bilang begini. WHO sendiri aja nggak tahu mereka itu siapa loh. If you read WHO, who? Jadi, di poin ini, jika Anda pakai acuan data Anda, WHO mengatakan WHO mengatakan... Jadi, kalau nggak pakai WHO, pakai data siapa? Anda punya tim statistik sendiri mungkin? Nggak, makanya begini loh, Mas. Dari mana Anda bisa mengatakan 99%? Dari hasil diskusi saya dengan Dr. Tirta, kami sepakat, jika berita kesembuhan, jika Anda berusia di bawah 50, dan Anda imun Anda meskipun tidak super sehat, tidak super sempurna dengan orang-orang yang mempunyai diet yang sangat sempurna, chances Anda sembuh itu sangat-sangat besar. Oke, itu kan karakternya. Tapi angka 99%, saya ingin mengetahui dari mana angka itu? Karena sampai sekarang tidak ada satupun orang meninggal yang hanya karena COVID-19. Bukan, 99% kan data fix, data real. Itu sudah melakukan perhitungan. Kalau WHO jelas, ada data seluruh dunia, world-ometers dari John Hopkins University misalnya. Tapi Anda menyebutkan 99%, dari mana data itu? Dari apa? University apa? John Hopkins University. John Hopkins University difunding oleh Rockefeller dan... Oke, terlepas dari itu, terlepas dari tudingan Anda. Saya mengetahui, 99% yang Anda katakan tadi, data dari mana? Data dari jika, ini loh mas, jika memang COVID-19 sebegitu mematikan yang seperti yang digamarkan oleh media-media saat ini, semua 80% sudah meninggal ke orang-orang. Seperti itu. Berarti sekarang sampai sekarang... Anda belum menjawab saya, Bung Njering, 99% Anda katakan sembuh corona. Penyakit corona 99% sembuh. Itu data dari mana? Jika Anda tidak berusia... Jika Anda tidak berusia di atas 60-an, dan Anda tidak memiliki penyakit bawaan, Anda akan sembuh. Buktinya sudah banyak banget pasien yang belum sembuh. Sekali lagi itu karakternya, tapi angkanya yang saya tanyakan. Saya ke Bung Hermawan. Bung Hermawan, betulkah kemudian apa yang disampaikan oleh Bung Njering, 99% penderita corona sembuh? Oke, jadi ginilah ya. Saya coba bandingkan antara SARS, MERS, dan COVID-19 ya, karena ini rompun corona ya. Jadi, waktu SARS kejadian tahun 2002, kasusnya di dunia itu sekitar 8 ribuan. Dan SARS juga mulai dari Cina. Jadi, mortality rate dia 10%. Artinya, kalau 10% mortality rate, sisanya sembuh. Begitu. Jadi, 90% sembuh. 90%, oke. Ya, itu SARS ya. SARS ya, tahun 2002. Ya. Kemudian MERS, tahun 2012, kurang lebih 2.500an orang di dunia, 37% itu meninggal. Artinya, sekitar 63% sembuh. Ya. Sekarang kita bicara teori konspirasi. Konspirasi yang paling luar biasa itu, bila konspirasi itu dikendalikan oleh kekuasaan. Sekarang kalau kita negara-negara populer di dunia, seperti Rusia, China, Amerika, Israel, Inggris, itu adalah negara-negara power dengan populer yang luar biasa. Dan semuanya sekarang luluh lantak. Dalam arti, kesakitannya itu luar biasa karena corona ini. Tengah, saya punya teman-tengah. Tengah, sebentar. Saya berikan sepatan Bung Jirings. Anda mengatakan enggak. Ada negara yang kemudian tidak kolaps hari ini, ada kemudian negara yang tidak sama sekali. Negara besar kita bicara ya. Pasti itu, kolaps itu diciptakan oleh pemerintahnya sendiri. Saya punya teman di semua negara yang disebutkan oleh Bas Dr. Rodi, saya punya teman di negara itu semua. Mereka bilang itu semua mainstream media mengabarkan hal yang tidak sebenarnya. Padahal? Di sana sebenarnya biasa normal. Rumah sakit sepi di sana semua. Rumah sakit sepi? Di mana Anda punya data itu? Silahkan Anda gali sendiri. Karena data-data... Anda kan katakan dari teman. Teman Anda di mana itu? Teman saya ada di London. Teman saya ada di California. Teman saya ada di Australia. Teman saya ada di Italy. Oke, di London, di California rumah sakit sepi? Sepi, ya. Rumah sakit sepi? Sepi. Jadi kalau Anda lihat dari Reuters misalnya, dari Reuters, dari CNN misalnya, dari Fox, dari BBC, itu semua bohong. Kalau Anda bicara Reuters, Reuters itu fundingnya siapa? Dimiliki oleh gini ya, Soros apa tidak? Rupert Murdoch apa tidak? Jadi kalau seandainya mereka kemudian melakukan peliputan di rumah sakit-rumah sakit yang memang melakukan protokol COVID-19 dan memang hampir seluruhnya di sana. Saya juga baru melihat kemudian beberapa televisi di luar negeri. Apakah itu kemudian rekayasa? Anda menyebutkan itu sebagai... Televisi luar negeri sama dengan televisi di Indonesia. Enggak semua yang mereka siarkan itu benar. Anda sendiri tahu itu kok. Saya yakin Anda tahu itu. Anda bukan orang bodoh. Jurnalis, kewajiban jurnalis pertama adalah pada kebenaran. Ketika ada jurnalis yang tidak pada kebenaran, maka dia bukan jurnalis. Oke, statement Anda itu sama nilainya dengan orang bilang pemuka agama adalah orang yang baik. Itu sama nilai statement Anda saat ini. Saya ingin bertanya, Anda meyakini bahwa rumah sakit-rumah sakit di luar negeri sesungguhnya santai-santai aja kosong? Banyak yang kosong. Tapi yang berita di amplifikasi, yang diangkat ke internasional itu rumah sakit yang kebetulan lagi penuh. Dan ada banyak bukti, footage-footage yang dipakai di rumah sakit Itali, rumah sakit di Amerika itu, footage-nya sama semua gambarnya. Jadi mereka memakai gambar yang sama di semua rumah sakit yang katanya kotanya lagi rusuh. Lagi COVID. Bukannya di Bali tidak ada rumah sakit yang rusuh itu. Tidak ada tempat yang butuh relawan, tidak ada. Media memberitakan, oh 400 orang di Bangli, di area Bangli. Positif, padahal itu cuma rapid test. Berita naik di metro sudah bilang positif. Positif rapid test. Ada positif rapid test, ada positif corona. Anda baca secara detil, apakah positif rapid test atau positif corona? Karena dua hal yang berbeda. Mereka baru rapid test, beritanya sudah naik 400 warga Bangli, positif corona. Ngerti nggak? Metro TV ya? Metro yang diangkat itu. Itu kurang ajar nggak tuh? Coba bayangin perasaan masyarakat yang dibilang positif itu. Mereka tidak tahu apa-apa. Orang-orang kampung ini, mereka dites, mau aja dites. Terus mereka tiba-tiba ngeliat berita, oh ternyata kita sudah positif. Gimana drop-nya mereka? Secara psikomatik mereka stresnya gimana? Kalau yang punya sakit jantung, mereka akan meninggal. Lalu ketika mereka meninggal, mereka akan di-liveni sakit COVID. Itu akan menambah statistik. Sehingga ini kita dibawa ke arah. Jadi bangsa ini dilemahkan. Pola pikir kita dilemahkan oleh media. Nanti suatu saat kita akan tiba di satu titik ketika semua menyerah. Dan akhirnya kita akan... Anda tadi mengatakan bahwa ini dilemahkan oleh media. Karena media merilai dari apa yang kemudian disampaikan oleh pemerintah. Jadi Anda tidak percaya apa yang disampaikan oleh pemerintah? Pemerintah Indonesia menyatakan misalnya hari ini ada 12 ribu lebih yang positif corona. Bagi Anda itu bukan data yang benar? Tidak. Saya percaya Pak Jokowi, Pak Terawan, beliau berdua itu tahu skema skenario COVID yang sebenarnya mereka tahu. Makanya Pak Terawan itu sebenarnya langkahnya sudah benar di awal. Tapi karena Pak Terawan bukan Najwa, karena sosok beliau yang culun ketika beliau menganjurkan orang agar santai, tenang, penyakit ini akan sembuh dengan dirinya. Karena dia sosoknya tidak meyakinkan, akhirnya dia dibully oleh netizen, akhirnya menimbulkan polemik, akhirnya Terawan disuruh diem sama gak tahu siapa yang disuruh jadikan. Tapi Pak Jokowi saya yakin beliau tahu. Pertanyaan saya bukan itu. Yang menyumumkan kan kita tahu bahwa Satgas COVID-19 nasional. Jadi apa yang diumumkan itu data yang salah. Itu yang Anda sampaikan? Distortif. Kalau itu data yang salah, Anda punya data yang benar? Data yang benar adalah buktinya sampai sekarang di Bali yang meninggal hanya karena COVID-19 empat orang. Dan dua orang itu important case. Dan Indonesia kan bukan cuma di Bali, ada yang lain juga. Dan itu disampaikan nasional. Indonesia bukan cuma di Bali dan Indonesia bukan cuma di Jakarta. Ketika Jakarta gawat, gak harus Indonesia ikut gawat. Dan disampaikan oleh Satgas COVID-19 kan seluruh Indonesia, Bung Jering. Bukan hanya Bali, bukan hanya Jakarta. Satgas COVID-19 tadi apakah punya persepsi yang sama? Enggak. Satgas COVID-19 di Aceh. Aceh semua sembuh itu. Gara-gara apa? Kita gak tahu kan?